Kecelakaan beruntun terjadi di turunan Selayur, Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan bermula dari truk bermuatan aki yang diduga mengalami remblong hingga dua orang meninggal dunia. Kecelakaan maut terjadi di turunan Selayur, Jalan Profesor Hamka, Ngalian, Semarang, Jawa Tengah, kabus petang. Diduga mengalami remblong, truk tronton bermuatan aki menabrak sejumlah kendaraan yang melintas dan terparkir di sejumlah toko dan warung. Truk yang terus melaju baru berhenti usai menabrak tiang listrik hingga mengakibatkan sopil terjepit bodi truk. Kondisi lalu lintas yang sedang ramai membuat banyak korban berjatuhan. Menurut sejumlah saksi mata, truk yang melaju dari atas tiba-tiba tidak terkendali dan menabrak beberapa kendaraan di depannya. Beberapa saat sebelum menabrak, beberapa kendaraan dan ruko terdengar suara laksan truk. Tiba-tiba itu aku dengar kayak ada keadaan di atas gitu loh, ngoceng lah. Nah trus keadaan tiba-tiba, dia langsung naik bus gitu, coba semuanya kek, ancur gitu. Tidak, motor saya tuh di dalam kelitis. Di dalam kelitis juga? Baru naik di cucian kelitis, itu tertarik. Sudah kesuci tadi? Baru naik, baru masuk di cucian, langsung kejadian ini. Makanya kan saya juga belum duduk, baru masuk, motor dinaik, langsung. Akibat kejadian ini, dua orang meninggal dunia, sedangkan tiga orang mengalami luka. Baik korban luka maupun meninggal dunia, dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk mendapatkan tindakan badis lebih lanjut. Terjadi laka di turunan selayur ini, grup keronton membawa aki ya, di turunan ini menabrak depan toko ini, toko ming-ming, toko laundry. Sementara itu, proses evakuasi supir truk berjalan cukup lama. Petugas dari Basarna Semarang sempat kesulitan untuk mengevakuasi supir truk akibat terjepit bodi truk. Berlangsung sekitar satu jam, supir truk akhirnya dapat dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan maut ini saat ini masih dalam penyelidikan saat lantas molresta bersebarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan, ANYUS melaporkan. Diduga sopir mengantuk sebuah minibus menabrak sepeda motor pedagang sayur dan pejalan kaki di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya, seorang wanita lansia tewas. Video amatil merekam sesaat setelah insiden kecelakaan di Jalan Poros Insinyur Sutami, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebuah minibus ringsek usai menabrak dua sepeda motor, tiang listrik dan pejalan kaki. Akibatnya, seorang wanita lansia yang sedang berbelanja sayur di pinggir jalan tewas. Sementara seorang pemotor pedagang sayur luka parah di bagian pinggang dan paha. Kecelakaan diduga akibat sopir minibus mengantuk. Polisi telah memeriksa jumlah saksi dalam insiden ini. Sopir minibus naas juga telah diamankan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, ANYUS melaporkan. Sebuah minibus yang dikemudikan pelajar sekolah menengah pertama terprosok ke dalam kali di Jalan Mandara Permai, Kapukmuara Penjaringan Jakarta Utara. Tidak ada keroban jiwa, namun mobil rusak parah. Kamera CCTV merekam insiden kecelakaan tunggal sebuah mobil minibus berwarna putih yang melaju kencang dari arah Kapukmuara menuju pantai Indah Kapuk Penjaringan Jakarta Utara. Mobil yang dikendarai pelajar sekolah menengah pertama ini olek dan terguling ke dalam kali. Beruntuk, pengemudi tidak mengalami luka dan dapat dievakuasi dari mobil yang terperosok dengan posisi miring di dalam kali. Belum diketahui penyebab kecelakaan ini sementara kasus kecelakaan tunggal ini ditangani unit Laka Lantas, wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, ANYUS melaporkan. Pemirsa satu pencuri motor menjadi sasaran amukan warga di Jalan Angke Jaya, Jakarta Barat. Warga kesal, lantaran wilayah mereka sering menjadi sasaran kawanan pencurian motor. Seorang pria yang kedapatan mencuri motor ini menjadi sasaran amukan warga saat diamankan di pos keamanan Jalan Angke Jaya, Jakarta Barat. Warga yang kesal terus memaki dan berusaha menghakimi pelaku yang ketakutan tidak berdaya. Sebelumnya, pelaku bersama rekannya ditangkap warga saat beraksi. Rekan pelaku lolos dari kejaran warga dengan membawa motor curian. Polisi yang datang ke lokasi lalu dengan susah payah mengevakuasi pelaku yang terus mendapat pukulan dari warga yang sudah menunggu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Ghani Ainus melaporkan. Aksinya terpergok oleh warga, seorang pelaku curanmor kabur ke atap rumah warga di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Setelah beberapa jam bertahan di atap rumah warga, pelaku akhirnya berhasil diringkus warga dan diserahkan ke pihak kepolisian. Pelaku curanmor yang panik ini nekat memanjat ke atas genteng rumah. Setelah dikebung oleh warga di kawasan kayu putih Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksinya kepergok warga, sehingga dikejar korban dan dibantu puluhan warga lainnya. Pelaku sempat bertahan dengan kabur melalui atap sejumlah rumah warga. Sementara warga sambil membawa sebilah bambu panjang terus memaksa pelaku untuk turun. Setelah terpojok dan tak ada tempat untuk kabur lagi, pelaku akhirnya turun dari atap. Warga yang geram sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku berhasil diamankan polisi dan dibawa ke Polsek Pulau Gadung. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di tahanan Polsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Mani Kainis melaporkan. Polda Metro Jaya menangkap dua orang pelaku pengeroyokan terhadap pengembudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tanggerang yang viral di media sosial. Saksi mata menyebut pengeroyokan terjadi setelah pengembudi taksi online menyembunyikan klakson ke mobil pelaku. Tim opsional sublit Jatan Ras di Treskrimumpolda Metro Jaya menangkap dua orang pelaku pengeroyokan terhadap pengembudi taksi online di ruas tol dalam kota Jakarta Tanggerang yang beberapa waktu lalu viral di media sosial. Pelaku berinisial CM dan J ditangkap di kawasan kembangan Jakarta Barat tanpa banyak perlawanan. Selanjutnya kedua pelaku ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Menurut saksi, peristiwa pengeroyokan ini berawal saat pengembudi taksi online yang disewanya, mengklakson mobil para pelaku yang tepat di depannya sebanyak satu kali. Diduga tak terima, pelaku langsung memotong lajur kendaraan korban. Sebelum terjadi pengeroyokan, korban dan saksi mata sempat membuka kaca untuk meminta maaf. Namun para pelaku tetap mengeroyok korban, hingga korban mengalami lebam dan mobilnya mengalami kerusakan. Di pepet kanan kiri, kanan kiri, jadi jalannya zigzag. Akhirnya ngambil jalur kanan, dari jalur kanan dipotong. Sebelah itu pelaku turun apa gimana? Pelakunya turun, padahal kan udah buka kaca minta maaf nih walaupun gak salah ya gitu. Ya udah gitu, akhirnya jadi ada bangku hantam gitu sih. Sebelumnya aksi pengeroyokan pengembudi taksi online di jalan tol dalam kota Jakarta Tanggerang, grogol petamburan Jakarta Barat ini viral di Medo Sosia. Akibatnya korban mengalami luka lebam di bagian wajah dan kerusakan terhadap mobil hingga berujung melapor ke Mampolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, Ainews melaporkan. Polisi berhasil menangkap seorang pencuri kendaraan bermotor yang juga seorang residivis. Pada kasus yang sama, pelaku menjual motor curiannya ke tempat penampungan barang bekas secara kilohan untuk membeli narkoba. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap pelaku curian mor di kawasan Pasaraya Kota Padang. Kersangka S4 kabur sehingga terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas. Tersangka yang merupakan residivis kasus curian mor ini telah melancarkan aksinya di 5 TKP dalam satu minggu terakhir di kawasan Pasar Bandar Buat dan Lubuk Buaya Kota Tangah. Tersangka menjual motor hasil curiannya ke tempat penampungan barang bekas secara kilohan seharga 400 ribu rupiah demi membeli narkotika jenis sabu. Jadi si pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali masuk ke lapas atau lembaga permasyarakatan. Dan si pelaku tadi mengakui 5 TKP curan mornya ada di daerah Luki, daerah Kota Tangah dan TKP yang tadi juga sudah kita krosek ke lapangan. Memang benar pelaku melakukan tindak pidana pencurian curan mor di lokasi yang kita sebutkan tadi. Dan juga pelaku juga merupakan salah satu pelaku pencurian handphone-handphone yang banyak juga TKP-nya. Namun tadi sudah kita upayakan untuk menyita beberapa unit motor yang sudah kita emangkan. Bersama barang bukti 5 unit sepeda motor curian tersangka di Gelandang Kama Polresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar, INews melaporkan. Pemirsa peristiwa kekerasan dialami seorang wanita petugas SPBU di Semarang, Jawa Tengah. Korban dia niaya pengendara sepeda motor yang akan mengisi bensin. Pelaku tak terima korban menolak mengisi bensin karena sepeda motor pelaku berplat merah. Aksi penganiayaan yang terjadi di SPBU Jalan Sultan Agung, Semarang, Jawa Tengah sempat terekam CCTV. Kejadian bermula ketika seorang pengguna sepeda motor berplat merah hendak mengisi BBM bersubsidi Pertelite. Namun petugas SPBU menolak melayani pengisian karena konsumen menggunakan sepeda motor berplat merah. Tidak terima ditolak, pelaku marah-marah dan sempat menendang dispenser SPBU hingga melakukan kekerasan fisik ke petugas. Pelaku juga mendorong kepala petugas SPBU yang berusaha melerai pertikaian. Usai melakukan aksinya, pengendara motor tersebut kemudian melarikan diri. Diduga pelaku merupakan oknum ASN. Atas aksinya tersebut, korban bersama manajer SPBU melaporkan kejadian ini ke Polsek Candi Sari, Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!